lebih tepat sasaran tetapi positifnya adalah sudah berbunga tidak mampu atau ikut mudus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobatku semua dimanapun anda berada semoga anda selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadinya dan hajat anda Amin Halo sobat anggrek ini di sore hari waktu untuk anggrek-anggrek saya untuk memberikan pupuk pupuk yang saya gunakan juga simple ya untuk sobat anggrek hanya menggunakan air cucian beras ini pemberiannya saya lakukan minimal 2 hari sekali tidak sering-sering dan lagi cara hemat saya untuk cara saya mengaplikasikannya dengan menggunakan botol bekas sebagai media untuk pengganti sprayer ya dikarenakan apa ya sesuai dengan pengalaman yang sering saya lakukan apabila kita memberikan air cucian beras dengan menggunakan sprayer itu rata-rata nanti sprayernya akan macet biasanya akan gitu ya kemudian kita biasanya menggunakan gayung atau semacam cup atau gelas kita siramkan itu juga tidak masalah sih cuma terus ya untuk yang kita siramkan di media tanam anggrek ini dan lagi apabila terlalu banyak nanti susahnya untuk lantai yang bukan tanah jadi lantai seperti porselen ataupun mister tentu lambat laun akan meninggalkan bekas bekas bercak dari air yang mengenang atau lama yang tidak kering-kering gitu ya seperti ini ya jadi biar tidak terlalu banyak yang tumpah begitu lah maksud saya dengan menggunakan apa ya botol ini tentunya akan lebih irit daripada kita siram-siram pakai gayung ataupun pakai gelas untuk botolnya ya bisa menggunakan botol terserah lah seadanya dulu saya menggunakan botol yang kecil jadi mengisi beberapa kali kemudian lambat laun daripada mertang daripada apa ya daripada mertang mertanggung gak bosan danisal ibu daripada capek bolak-balik mengisi kemudian ya seperti ini diganti dengan botol besar syaratnya adalah memberikan lubang pada ujungnya seperti ini maksimal 4 kalau bisa untuk lubangnya lebih kecil lebih baik asal jangan terlalu kecil kalau terlalu kecil sama saja bohong nanti mudah buntu kalau medianya keras seperti pecan arang bongkang pakes maupun pake cacah lebih mudah lagi dan lebih simple lagi maksudnya adalah yang yang saya maksud adalah lebih aman dibandingkan dengan menggunakan mouse media yang lembut karena untuk siwa dari media arang atau media keras itu lebih enjoy lebih fleksibel dalam menyerap air lebih mudah kering kalau menggunakan media yang dari mouse atau ya sebaik mouse hitam maupun mouse putih itu agak mereskan dan disini untuk angkrek yang ada di depan rumah ini rata-rata sudah saya repoting sudah saya ganti untuk medianya dengan media yang keras karena saya berpikirnya jangka panjang kalau menggunakan media mouse nanti lama-lama apabila terlalu banyak kita menyiramnya mempupuknya dengan pupuk-pupuk cair yang saya takutkan adalah akar-akar anggreknya tidak mampu atau ikut membusuk karena terlalu lembab yang berlibet semoga cara saya dengan memanfaatkan botol bekas sebagai sarana untuk menyiram angkrek bisa jadi bahan pertimpangan untuk sahabat-sahabat anggrek kita berbagilah sedikit-sedikit berbagi pengetahuan siapa tahu berguna kalau ada sedikit manfaat saya mengucapkan terima kasih kalau tidak ada terima kasih yang sudah menonton dikarenakan begini dari air cucian beras itu terkadang masih apa ya terbawa beberapa kotorannya seperti merang-merang kecil atau patah-patahan dari kulit tadi yang biasanya akan dapat menyumbat ya kalau tidak disaring untuk kita semprotkan dengan sprayer tetapi kalau kita sistem begini tidak usah bingung tidak usah khawatir untuk lubang-lubang yang kita sudah bikin ini akan buntu kita balik saja kan sudah berlubang lagi kalau buntu aman ini bisa digunakan untuk anggrek yang dipot maupun asal tidak terlalu tinggi bisa dan lebih tepat sasaran maksud saya daripada disiram pakai gayung kalau anggreknya sedikit tidak apa-apa enjoy saja kalau anggreknya banyak itu kan jadi agak jadi masalah kadang untuk air yang saya maksud adalah untuk air cucian berasnya itu ya kalau banyak kalau sedikit kan tidak cukup itu loh maksud saya dari ke semua anggrek yang disini walaupun tidak banyak tetapi positifnya adalah sudah berbunga ini sudah sering saya upload ya untuk anggrek yang saya rawat anggrek bulan khususnya dan beberapa anggrek gentrubium maupun anggrek doritis ini ada yang kenop ini sudah lama pindahan dari barat saya sebetulnya punya dua tempat ini di belakang rumah ada cuma disana itu untuk yang di belakang rumah itu untuk proses pemulihan seperti pembipitan itu loh jadi apabila sudah besar nanti di oper ke depan seperti ini kalau sudah di bawah ke depan ini saya suka sudah mulai oper bunga lagi ini yang Pak yang kemarin mengenaskan ini juga kejatuhan pohon kejatuhan menganu cabang pohon seperti ini patah beberapa satu dua tiga patah terus ini daunnya pecah ini daunnya itu kemarin kemarin angin terlalu kencang di belakang rumah kurang aman di belakang rumah yang di bawah pohon itu kurang aman karena posisinya berada di desa rumahnya oke oke ya untuk sahabat angkrek begitu saja terima kasih untuk perhatiannya semoga ada sedikit manfaat untuk sahabat angkrek sekian dari saya kalau banyak kekurangannya dalam saya menyampaikan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton